Nah, kalau kamu penggemar barang-barang antik, kalian dapat berkunjung ke pasar luak dan barang antik yang berada tepat di tengah-tengah kota lama Semarang. Berderet-deret benda-benda jadul tertata rapi di etalase-etalase milik sekumpulan pedagang antikan pasar pelitikan Asem Kawak. Pelitikan, dulu orang menyebutnya seperti itu. Filosofinya, karena biasa memilih sambil dodok, duduk, barang-barang yang ditata klitik-klitik atau kecil-kecil dan tentunya menyenangkan. Ada berbagai jenis barang kuno yang dijual di sana, mulai dari kerangik, patung-patung, buci, artefak, furniture, deklame, pusaka hingga batu candi relif. Bahkan koin dan gundu pun tersedia di sana. Itu baru secuilnya, karena masih banyak lagi macam-macam jenisnya, jumlahnya ratusan atau mungkin ribuan, bahkan mungkin tidak terhitung karena begitu banyaknya. Ada juga buku-buku kuno, komik-komik jaman dahulu, mesin ketik jaman Belanda, foto-foto artis jaman dahulu, dan patung-patung antik serta uang kuno. Hampir seluruh pedagang ataupun pencinta kolektor benda-benda kuno di Indonesia jika berburu dan berbelanja barang kuno yang dituju salah satunya adalah pasar klitikan kota lama Semarang. Karena di sini, barang-barang yang dijual sangat lengkap dan memiliki keunggulan tersendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!